Siapa sangka akan rilis teaser trailer ketiga untuk Garton of Band Band 8? Kita sama-sama tahu bahwa beberapa saat yang lalu pihak Euphoric Brothers merilis sebuah teaser trailer kedua Sebagai konfirmasi kelanjutan Garton of Band Band 8 Kita semua sudah sama-sama tahu apa yang akan terjadi dan yang mungkin tidak pernah terjadi Bagaimana nasib Band Band dan operasi matolik serijen? Tapi tahukah kalian terdapat teaser lainnya yang menurut beberapa orang ini adalah teaser trailer ketiga untuk Gio B8 yang sayang untuk kalian lewakan Halo semuanya kembali lagi di channel Zeki Pesirik kedua Oke jadi kita sama-sama tahu bahwa Garton of Band Band 8 memiliki segudang cerita yang akan dibawakan ketika rilis nanti Sebuah cerita yang mungkin menjadi akhir dari semua ini Atau malah menjadi bad ending untuk player Teaser kedua telah dianalisis namun siapa sangka bahwa terdapat rumor teaser lainnya yang tentu bikin gue tertarik melihatnya Penasaran? Tapi sebelum lanjut bagi kalian yang belum rebahan, rebahan aja dulu Abis itu silahkan subscribe channel ini untuk mengetahui fakta yang berlujud melalui game horror lainnya Selanjutnya, check it out Garton of Band Band akan sulit untuk tamat sepertinya bukan rahasia baru lagi Setelah sekian banyak sequel yang diprediksi akan menjadi akhir Padahal sama sekali masih jauh dari ending yang diharapkan oleh para penggemar Garton of Band Band masih akan terus berlanjut setidaknya sampai player bertemu dengan anaknya Yang sekarang kondisinya aja kita gak tahu Kemarin kita sama-sama udah lihat gimana isi dari teaser trailer kedua dari Garton of Band Band 8 Cukup menarik tapi tidak cukup untuk jadi bahan dasar pemecahan alur Garton of Band Band 8 Karena durasinya sedikit dan hanya menampilkan serienjen, sosok misterius, dan human juveniam dengan dialog aja Jelas kita kekurangan informasi untuk kita bahas bukan? Terlebih lagi kabar-kabarnya ada rumor soal teaser trailer ketiga yang begitu menarik perhatian para fans saat ini Gue jelas penasaran emangnya ada teaser trailer ketiga Iya ada, tapi yang resmi akan datang di bulan depan atau akhir Juli ini Yang populer saat ini ada beberapa salah satunya datang dari kreator bernama Jimbo Bus Di videonya yang berjudul Garton of Band Band 8 Official Teaser Trailer 3 Lagi-lagi ini adalah sesuatu yang berbeda yang baru gue dapatkan Bukan tempat baru, maskot hidup yang benar-benar baru Tapi sosok yang menyerupai Flambo dan Band Band Dalam video yang hanya berdurasi 1 menit itu, kita diperlihatkan serienjen yang mencoba membuka satu ruangan baru Yang hanya dia aja yang mengetahuinya Siapa sangka bahwa ruangan baru itu berisikan sosok misterius menyerupai Band Band dan Flambo Hanya saja dia berwarna hijau like a juvenile Dan juga sepertinya serienjen yang menciptakan sosok mirip Band Band dan Flambo ini Berada di sebuah tangki laboratorium, serienjen melepaskannya dan meminta sosok hijau tersebut untuk bergabung dengan Band Band serta Flambo Yang tentunya akan menjadi rencana besar menuju akhir cerita Ya tapi kan ini menurut teaser trailer ini Gue juga gak menyangkal bahwa nantinya akan ada sosok baru yang menyerupai Band Band selain Flambo yang muncul Karena entah kenapa, Band Band hijau ini malah terasa lebih cocok aja dengan tema Juvenium yang sama-sama hijau Ya ini hanya teaser trailer biasa yang kalian tau, hanya sebagai saran untuk developer kembar bersaudara Urusan hasil akhir Geobel 8 nanti gimana ya, terserah Euphoric Brothers T-shirt trailer 3 yang datang sebagai konsep tidak hanya itu aja Ada satu lainnya yang berasal dari kreator yang sama, bahkan judulnya juga sama Agak bingung sama kreator ini sebenarnya Videonya di atas 1 menit yang memperlihatkan serienjen berada di satu tempat yang gelap dengan banyak pintu untuk dimasuki Memilih salah satu pintu yang gue pikir terlihat seperti gudang Namun itu bukan gudang biasa karena terselip patung Band Band atau Flambo emas dengan sebuah tongkat sihir baru Memberikannya kepada serienjen yang mengartikan serienjen lebih paham soal tongkat terhasil tersebut Sampai sekarang yang kita tau hanyalah tongkat sihir Bunselia yang sekarang aja udah patah Namun gue gak akan kaget jika semisalnya nanti ada tongkat sihir baru lagi yang bisa menjadi pemicu akhir cerita Garton of Band Band Kita juga tau kalau patung Band Band emas bukanlah properti yang fan made karena pernah muncul di Garton of Band Band 2 saat itu Dua teaser itu seakan mengarah kepada serienjen yang menjadi sosok penting di Garton of Band Band 8 Bahkan di teaser resmi juga ada mikian Gue jelas masih bertanya-tanya Ada rahasia lain apa yang serienjen masih sembunyikan? Kalian pasti masih inget dialog antara serienjen dengan sihir dedudu Disana dedudu selalu berkata tentang tipu muslihat serienjen mau alasannya baik ataupun buruk Mau untuk teman ataupun lawan Dan itu terbukti di ending Garton of Band Band 7 yang bikin kita semua speechless dibuatnya Dengan ini maka gue bisa simpulkan kalau serienjen gak memihak maskot hidup ataupun player Tapi dia memihak diri sendiri yang bikin untung dirinya sendiri Next teaser trailer ketiga konsep datang dari kreator yang sama lagi yaitu Jumbo Bus Di video yang jelas berbeda Namun ada yang unik dari video ini Kita diperlihatkan sebuah tempat like ya underground yang begitu sepi tanpa ada siapapun disana Ada berbagai properti dan di akhir kita mengetahui bahwa ada sosok Jumbo Jazz disana Namun ada yang aneh Jumbo Jazz disini ukurannya jauh lebih kecil Dengan proporsi tubuh yang gak lagi normal Tidak seperti Jumbo Jazz yang kita kenal like ya Gorilla Dia sepertinya sedang mencari sesuatu Dan ditemukanlah keanehan di bagian wajahnya Dia jadi memiliki mata tambahan di tengah dan itu berfungsi like ya mata normal Serta bagian mulut yang agak berbeda tidak lagi sangar Kemungkinan ini adalah kondisi Jumbo Jazz setelah kebodohannya merusak tongkat sihir Bonselia menggunakan mulutnya Akibat itu dia jadi monster yang mungil namun terlihat kasian juga Karena kita rindu Jumbo Jazz yang punya badan kekar untuk melindungi kita Dan itu sangat mungkin untuk terjadi karena alasan dasarnya jelas Dan efeknya berkat apa juga jelas Namun kita juga masih belum melihat kondisi aslinya sekarang kayak gimana Apakah mungkin cuma pingsan biasa atau harus dirawat oleh Siren Jun Yang pasti tubuh Jumbo Jazz yang kayak gini bukan tidak mungkin untuk terjadi di dalam game nanti Next topic kita akan keluar dari teaser trailer ketiga Kerana yang lebih kalian sukai Yaitu voice line rahasia Siren Jun Ya ini adanya di Garton Ah Ben Ben 7 sih Tapi rahasia tetap rahasia Jadi baru-baru ini gue menonton video dari Luma Jasa TV yang mengungkap dialog rahasia Siren Jun Ada beberapa dialog yang dikonfirmasi dan kalian bisa dengar yang satu ini Itu file voice line Siren Jun yang ada di dalam file Namun yang dimaksud oleh developer bukan dialog itu Melainkan dialog di in-game Setelah dicari ternyata ditemukanlah dialog itu di bagian tool smart Hanya bisa aktif setelah kita masuk lebih jauh dan ingin kembali ke tempat Siren Jun Disitu Siren Jun bilang kalau tidak perlu khawatir dan ikuti saja kalung yang dibawa player Yang sekaligus bikin gue mikir kalau Siren Jun punya sifat baik juga karena mengkhawatirkan player Bahkan menyemangatinya Mungkin teori gue soal Siren Jun yang mengambil mata player itu salah Karena kalau dipikir selama satu sequel game dia telah banyak membantu kita Sebenarnya ada satu teaser trailer terakhir bahkan masih dengan kreator yang lagi-lagi sama Dan judul yang juga sama Tapi ini agak lucu sih Di video ini kita akan diperlihatkan awal yang sama dengan akhir official teaser trailer Hanya saja ada lanjutannya namun yang menjadi pasnya disini bukan HBNB Bukan juga Flambo Tapi sosok aneh seperti ini Kalau kalian gak tau Dia adalah model Siren Jun lama sebelum kita mengenal Siren Jun yang sekarang Model itu dibatalkan namun gak menutup kemungkinan akan dimasukkan juga Di dalam game Sama halnya seperti Flambo Tapi gue jelas agak pesimis karena secara model Sosok ini emang kurang banget Di akhir teaser fanmate ini Siren Jun pergi ke ruangan menuju kamar pasien lain yang kemungkinan adalah player itu sendiri Ya semua konsep itu sangat amat menarik Ada yang masuk akal ada juga yang di luar nalar Namun apapun itu Keputusan akhir hanya ada di developer yang mau daer ceritanya ke arah mana nanti Oke jadi gimana video kali ini Tulis berapa dan teori kan di kolom komentar Dan jangan lupa untuk beri serahat Nama gue Zakien Bye Bye I